Banyak yang masih belum tahu, setan itu sebenarnya makhluk apa? Apakah khusus dari kolongan jin, ataukah khusus dari kolongan manusia, ataukah setan itu makhluk tersendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpa ruah, harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya, anak-anak yang soleh dan solehah. Duriyahnya duriyah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allah ma'amin. Saudara kukah muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi tentang pertanyaan masalah setan. Setan itu sebenarnya makhluk apa? Apakah jin? Apakah manusia? Ataukah binatang? Ataukah makhluk yang lainnya? Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami, Al-Fakir Tawamu'alim, akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya, sesuai dengan penjelasan dari para ulama-ulama salafus soleh. Di dalam kitab Tafsir At-Tabari, Tafsir At-Tabari, Tadkala menafsiri tentang ta'awud. Bacaan, A'udhu billahi minasyayutani rajim, A'udhu berlindung oleh saya billahi kepada Allah minasyayutani dari syaitan. Ar-rajimi yang mengutuk. Ar-rajim di sini, Fa'il, artinya yang meh, yang mengutuk. Syaitan itu yang mengutuk manusia yang berbuat baik. Dan juga bisa bermakna marjum. Artinya maf'ul, yang dikutuk oleh Allah. Syaitan karena mengutuk manusia-manusia yang berbuat baik, maka syaitan dikutuk oleh Allah. Jadi ar-rajim bermakna maf'ul. Tapi lafadnya ar-rajim, Fa'il, yaitu syaitan yang mengutuk. Qala jumhurul ulama'i telah berkata oleh mayoritas para ulama' As-syaitanu kullu makhlukin mutamarritin minal jinni wal-ingsi wal-dawabi wa gairi dhalik. As-syaitanu bermula syaitan, kullu makhlukin yaitu setiap makhluk. Jadi syaitan itu ternyata setiap makhluk. Jadi bisa makhluk apa saja? Iya. Syaitan itu kullu makhlukin setiap makhluk. Mutamarritin yang bersifat membangkang. Jadi setiap makhluk yang membangkang, yang menentang, yang berbuat maksyiat, tidak taat kepada Allah, itu disebut syaitan. Jadi syaitan itu adalah syaitan. Syaitan itu adalah syaitan. Syaitan-syaitan pembangkangan, syaitan-syaitan kedurhakaan, syaitan yang mengajak melenceng. Pokoknya siapapun yang mengajak melenceng, mengajak berbuat maksyiat, itu disebut syaitan. Jadi sekali lagi ya, setan itu sifat kelakuan. Jadi manusia bisa punya sifat setan. Jin punya sifat setan. Binatang punya juga sifat setan. Karena setan itu tidak khusus kepada jenis makhluk tertentu. Jadi sekali lagi, setan itu tidak khusus pada jenis makhluk tertentu. Artinya, manusia pun punya sifat-sifat setan. Jin punya sifat-sifat setan. Binatang juga punya sifat-sifat setan. وَدَلِلُهُ قَوْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَا وَدَلِلُهُ بِرْمُلَا دَلِلْنَّا Pendapat ini, قَوْلُهُ تَعَالَا yaitu firmannya Allah Ta'ala, أَعْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا شَيَطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُحِي بَعْضُهُمْ إِلَا بَعْضِ يُخْرُفَ الْقُولِ غُرُورًا dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112 yang artinya وَكَذَلِكَ دَلِكَ دَلِيْتُ seperti itu جَعَلْنَا تَلَا مَنْجَدِينَ oleh kami kata Allah لِكُلِّ نَبِيِّنْ untuk setiap nabi أَدُوًا pada musuh jadi Allah menjadikan setiap nabi sebagai musuh musuhnya siapa? شَيَطِينَ الْإِنْسِ setan-setan manusia وَالْجِنِّ dan setan-setan jin jadi para nabi itu musuhnya setan-setan manusia dan juga musuhnya setan-setan jin يُحِي yang memberikan wahyu بَعْضُهُمْ oleh sebagian mereka setan-setan manusia dan setan-setan jin إِلَا بَعْضِينَ kepada sebagian yang lainnya يُخْرُفَ الْقُولِ pada indahnya perkataan hururan dalam keadaan tipu daya jadi perkataan-perkataan yang dihiasi yang indah-indah tetapi ujung-ujungnya menipu daya bohong dusta belaka itulah perbuatan dari setan-setan jin dan setan-setan manusia bahkan di dalam surat 6 ini Allah Azza wa Jalla mendahulukan setan insi setan manusia شَيَطِينَ الْإِنْسِ jadi banyak nih setan yang berjenis manusia yang rambutnya hitam hidungnya mancung matanya indah yang duyan sambel ini setan-setan bergentayangan kalau setan dari jenis jin dibacakan ta'awud dengan hati yang mantep maka setan dari jenis jin itu langsung lari lari terpirit-pirit lah masalahnya nih kalau setan dari jenis manusia yang rambutnya hitam matanya indah bibirnya merah dibacakan ta'awud berkali-kali ya tetap saja tuh malah mepet-mepet tuh Masya Allah dan telah teriwatkan dari Abu Umamah beliau berkata kala Rasulullah s.a.w telah bersabda oleh Rasulullah s.a.w ya abadharin ta'awud billahi min syari syayatinil jenni wal-ingsi wahai Abu Dhar ta'awud perlindunglah oleh engkau billahi kepada Allah min syari syayatinil jenni dari kejahatan setan-setan jen wal-ingsi dan dari kejahatan setan-setan manusia kala berkata oleh beliau Abu Dhar ya nabi Allah wahai nabi Allah wahal lil-ingsani syayatinu apakah lil-ingsani yaitu tetap bagi manusia syayatinu bermula setan-setan apakah manusia itu juga punya setan-setan artinya manusia bisa menjadi setan kala bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na'am iya iya manusia juga bisa menjadi setan syayatinil jenni yuhi ba'duhum ila ba'din yukhrufal qawli hurura demikianlah jawaban kami bahwa setan itu bukan jenis makhluk tertentu bukan hanya jenis jin bukan hanya jenis manusia tetapi setan bisa dari jenis jin dan juga bisa dari jenis manusia dan juga binatang demikianlah wallahu ta'ala a'lamu biswa'ab